Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Tira Fitri dari Masta Di video kali ini saya akan membandingkan Antara Tensimeter Digital Family Dengan tipe AB701F Dan dengan tipe TD3124 Nah itu yang pertama kita lihat dari Segi bersamaannya Dari segi bersamaannya kita lihat dari fungsinya Kedua Tensimeter Digital ini Memiliki fungsi yang sama Yaitu membantu penggunanya Untuk mengatur atau Memukur tekanan darah dari mereka Kemudian juga dapat memberikan Kenyamanan, kemudian akurasi Dan tentunya dalam kelebihan lain Yaitu mudah digunakan Kemudian karena ini mudah digunakan Jadi sangat cocok sekali ketika digunakan Di rumah sakit Lalu di buskesmas Di apotek Atau digunakan pribadi di rumah Nah itu untuk persamaan dari fungsinya Kemudian yang kedua kita lihat dari perbedaannya Nah jadi kita akan membedakan Dengan tipe AB701F Dan kita bedakan dengan TD3124 Yang pertama yaitu bentuk tampilannya Sangat berbeda sekali Untuk yang tipe AB701F ini Memiliki layar yang lebih lebar Jadi akan Lebih jelas lagi ketika Melihat dari hasilnya Kemudian untuk yang tipe TD3124 ini Memiliki bentuk yang Kecil dan juga Sangat simple Nah kemudian untuk Tensi mata digital ini Kedua-duanya Menggunakan Empat baterai yang seperti ini Jadi sama-sama menggunakan Empat baterai Dan selain menggunakan Empat baterai ini Juga bisa menggunakan Adapter Untuk kedua tipe ini Jika ingin menggunakan Adapter Pengguna harus membeli Secara terpisah Adapternya Kemudian yaitu Yang ke selanjutnya Untuk yang tipe Family AB701F ini Dilengkapi dengan tas Nah ini untuk tasnya Kemudian untuk tipe Yang TD3124 Tidak dilengkapi dengan tas Kemudian selanjutnya Kita lihat dari Mansetnya Nah ini untuk Manset yang AB701F Seperti ini Kemudian untuk yang Tipe TD3124 Memiliki bentuk yang Seperti ini Sedikit berbeda Tapi tidak Memiliki perbedaannya Sangat jauh Bentuknya Sedikit berbeda Jadi seperti itu Kemudian selanjutnya Kita bedakan Dari segi Fiturnya Nah untuk Kedua Alat tensimeter digital ini Sama-sama Bisa mendeteksi Apakah Detek jantung Dari penggunanya itu Beraturan atau tidak Nah kemudian Selanjutnya Kedua Alat tensimeter digital ini Dilengkapi dengan Memori Nah perbedaannya Untuk yang tipe Ini memiliki Dua user Atau dua pengguna Jadi bisa digunakan Atau bisa Dibedakan menjadi Dua pengguna Dimana Di setiap penggunaannya Atau di setiap Satu usernya itu Memiliki Kapasitas memori Sampai 60 Kali Pemakaian Jadi Setiap usernya ini 60 Jadi bisa dikalikan 60 dikali 2 Totalnya 120 memory Yang bisa Disiman oleh Tensimeter digital Yang tipe ini Sedangkan untuk Yang tipe ini Ini hanya Satu user Namun Untuk satu usernya itu Bisa menyimpan Pemakaian hingga 100 kali Itu perbedaannya Kemudian Untuk yang tipe AB701F ini Bisa mendeteksi Adanya Gejala hipertensi Namun Untuk yang tipe ini Belum memiliki Fitur yang seperti itu Nah Kemudian Selain Bisa Mengidentifikasi Adanya Terjadinya hipertensi Untuk Memori yang tipe ini Bisa menghitung Rata-rata Dari penggunaannya Jadi Seperti itu Nah Untuk perbedaan Dari Hasilnya Atau Cara Penampilan Hasilnya Kita lihat saja Nah Ini untuk tampilan Dari ketika Menunjukkan hasilnya Nah Untuk yang tipe ini Itu bisa Di setting Tanggal pemakaian Beserta Jam pemakaiannya Jadi kita bisa Mengingatnya Seperti ini Ini sama-sama Bisa Mengukur Tekanan Darah atas Juga bawah Dan juga bisa Menghitung Dari detak jantung Permanitnya Kemudian Untuk yang tipe ini Ditambah Fitur Bisa mendeteksi Apakah Itu merupakan Gejala hipertensi Atau tidak Kemudian Selain itu Juga bisa Memunculkan Atau Menghitung Rata-rata Dari pemakaiannya Jadi seperti itu Perbedaannya Nah Untuk teman-teman Yang penasaran Dengan Deskripsi Beserta Harga Lebih lanjut Teman-teman Bisa Klik langsung Di link Yang sudah Disadiakan Di Deskripsi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mengenai Perbandingan Transimeter Digital Family Apabila Teman-teman Menyukai Video dari Kami Masta Jangan lupa Like video Kami Masta Dan juga Subscribe Kami Masta Dan apabila Teman-teman Dengan melakukan Pengesalah produk Bisa klik link Yang ada di kolom Deskripsi Dan jangan lupa Untuk bunyikan Lonceng di bawah Supaya Teman-teman Tidak tertinggal Video terbaru Dari kami Sekian dari kami Wassalamualaikum Wb Semoga selalu Sehat ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!